Halo semua, selamat datang di vlog perdana saya Nah, kali ini saya sedang berada di stasiun Gambir nih Kira-kira mau jalan-jalan kemana ya? Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita simak bersama Jalan satu masih tidak sedia, mengetahui sebenarnya tambahan Jalan ilustrasi selananya Bagaimana cara membuatnya bergerak dari lantai dua, mencari dua orang satu Bagaimana cara membuatnya bergerak dari lantai dua, mencari dua orang satu Setelah tadi melawati proses check-in atau cetak boarding pass dan pemeriksaan kartu identitas diri Saya langsung menuju ke peron atas Peron empat Dimana kereta bangun kartu itu sendiri sedang stand by Nah, ini dia keretanya Bangun kartu, priority Wah, saya sambil disambu dengan senyuman ramah dari mbak-mbak pramugarinya lho Untuk meningkatkan pelayanan pada para penumpang Maka di kelas priority Disediakan pramugari atau pramugara khusus Serta petugas kebersihan khusus So, this is the priority of bangun kartu Nah, sebelum kita berangkat Yuk kita lihat sekilas rangkaian kereta ini Nah, ini ditarik oleh lokomotif berkode CC206-1504 dari Tipe Indok Jati Negara Nah, terus yang ini kereta pembangkitnya Oh iya, sesaat sebelum berangkat Seluruh kru kereta yang bertugas Tak lupa melakukan briefing dan berdoa terlebih dahulu Sekarang kita ngintip yuk kereta makannya Kereta makan yang ini melayani penumpang eksekutif regular Tapi penumpang yang priority juga kalau mau makan di sini bisa sih Nah, kita dapat pergi melacak makanan instan Yang siap disajikan dalam hitungan menit Dan juga terdapat berbagai macam minuman Dingin maupun hangat Serta ada snack juga loh Nah, untuk yang priority Nanti akan saya perlihatkan ya Di kereta api, bangun kartan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya-Guben Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 12 jam 46 menit It's about 12 hours and 40 minutes Anda dapat menemukan waktu ini yang bertugas pada perjalanan kami Bangun kartan itu sendiri diambil dari singkatan nama kota asal dan tujuan KA Yaitu Jombang, Madiun, dan Jakarta Karena saat pertama kali dioperasikan pada Januari 1985 Hanya sampai Jombang Bangun kartan adalah satu-satunya kereta api eksekutif Yang melalui jalur pintas Brumbung, Gundi, dan Solo Jebres Sekaligus menjadi satu-satunya kereta api Yang menghubungkan stasiun Semarang Tawang dengan stasiun Surabaya-Gubeng Sejak 19 Desember 2013 KA Bangun Kartan memperpanjang rutenya hingga stasiun Surabaya-Gubeng Selamat menikmati perjalanan Anda Terima kasih Ladies and gentlemen Welcome on Bangun Kartan Train Saatnya berangkat Goodbye Jakarta And see you Surabaya See you Surabaya Tak lama setelah kereta diberangkatkan Kru restorasi sibuk menyajikan hidangan Nah yang tampak di depan saya ini adalah sedang menyajikan welcome drink Selain itu masih ada free flow drinks Yakni berupa Air mineral Air panas Kopi Teh Lengkap dengan kondimennya Dan semua ini gratis Untuk di kelas priority Pelayanan makanan dan minuman Alias tusla Itu sudah termasuk loh Di dalam harga tiket Sedangkan untuk yang di kelas ekospektif regular Harga tiketnya Belum termasuk tusla Jadi kalau kita mau makan atau minum Di kereta makan Harus beli lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati Wah, Mbak Pramunggari lagi bagi-bagi minuman nih, balik ke kursi A. Ini jus apa Mbak? Jus Guava. Terima kasih. Guava Jus. Let's enjoy. Di Lintas Manggarai, Bekasi sampai dengan Cikarang alias Blue Line, kita bisa melihat ada dua buah rel yang belum aktif. Nah itu nantinya akan dipakai untuk memisahkan kereta api komuter dengan kereta api jarak jauh. Berharap banget sih si proyek double-double track ini segera lekas selesai, karena perjalanan di Lintas ini sudah sangat padat. Yang tampak di seberang sana itu, itu adalah kereta lokal. Namanya KA Jatiluhur. Melayani Runde, Ruwakarta, Jungkriuk. Pulang pergi. Nah keretanya itu lagi berhenti di stasiun Cikampe. Terima kasih telah menonton! 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 So, this is our blanket Seperti yang kita lihat di luar sana Kalau sudah selepas stasiun Cikampek Lihat aja tuh pemandangan sawahnya Membentang luas Hijau permai Bikin adem di mata Bikin seger pikiran Maka dari itu Salah satu enaknya naik kereta ya Seperti ini Hashtag ayo naik kereta Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sih yang satu ini. So, ini ada kereta bagasinya. Ada motor, ada barang batmai. Ini ada crew dari KA Logistics. 12 menit kemudian, kereta kembali diberangkatkan dari stasiun Cirebon menuju stasiun Semarang Tawang. Wih sebentar lagi, makan malam nih kita. Kalau di kereta Priority, penyajian makanannya dianterin langsung ke masing-masing kursi penumpang. Tapi kalau mau makan di restorasinya sih, boleh-boleh aja. Seperti halnya saya ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Mbak Eva. Ini siapa Mas Akbar ya? Mas Akbar. Mas Idris. Nanti-nanti makan malam. Selamat pagi. Ini temani lagunya Fia Valen dan Vela Kalisma. Sudah siap ya? Gila. Penuh makan malam ya, silahkan. Menunya kali ini terdiri dari nasi lewet. Ada ayam bakar. Ada tahu. Ada tempe. Ada puding. Ada lalapan. Ada kerupuk. Sambal. Dan buah jeruk. Dessertnya ada sepotong cake coklat. Selamat makan. Selamat pagi. Waktunya kopi-kopi. Ngobrol bersama teman-teman di atas kereta makin lengkap rasanya. Kalau ditemenin dengan canggir kopi. Penasaran sama toilet keretanya priority? Saya juga. Yuk langsung aja kita lihat. take caremah near-teman dan jijnomnya yang ber attachments ini. Aku mau nonton. Isi tanpa fibre. Cepawang members. Dan 1 be. gegeben symmetangan arquik. Tapi ke decoration ini kita lihat. Bukan-teman asal amby mereka mer�akkan apaan itu. Bukan wang besar. Toiletnya Kawis Dilekkapi dengan paper toilet alias kertas buat jadikan di potpacetnya Dan ikut surprise, lainnya punya fasilitas akutan seperti ini Bersih, rapi, wangi, dan elegan Itulah kesan pertama saya terhadap toilet kereta Priority Sekitar pukul 1 dini hari, atau tepatnya 1 lebih 17 Di stasiun Madiun, kita berpapasan dengan kereta Malioboro Express 95 Yang akan menuju stasiun Yogyakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah, saya mau menikmatinya lebih dahulu! Terima kasih telah menonton! 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 Kurang lebih seperti ini, light mode alias lampu tidur yang ada di kereta Priority Pertama saya sudah berada di rumah, ya? Pertama saya sudah berada di rumah, sampai berada di rumah. Terima kasih sudah menggunakan perut saya. Terima kasih sudah menggunakan perut saya. Terima kasih sudah menonton! Zomnia alias nggak bisa tidur selama di perjalanan, maka dari itu saya mau mencoba fasilitas-fasilitas yang ada di Priority ini. Bacaan, kuliah, majalah, potrek itu cuma ada disediakan di kereta kelas ekseptif. Fasilitas berikutnya yang saya coba adalah senderan gaki alias footrace. Nah, footrace-nya ini sendiri modelnya cukup unik karena tanpa pedal alias pengatur ketinggian. Nah, biasanya kalau di kereta-kereta angkatan lama itu suka ada, cuma entah kenapa di Priority dikasih footrace yang modelnya seperti ini. Di bantalnya terdapat logo Indonesian Trail Tour. Karena Priority itu sendiri masih satu manajemen sama PT Kereta Api Pariwisata. Ukuran meja lipatnya pun cukup besar, dan saya kira ini cukup kuat untuk menghandle beban sampai dengan 3 kg. Terima kasih telah menonton! Kalau mau menikmati fasilitas Avod, kita harus membawa handsfree sendiri, karena tidak dipinjamkan. Terima kasih telah menonton! Jangan sampai ada yang tertinggal atau terlalu. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat hidup sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jika layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Berbagi cerita Di sepanjang perjalanan Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video Joyride with KA56 Bangun Kartak Priority Dan untuk mendukung channel ini Jangan lupa di like dan subscribe Segala kritik, saran, komentar Atau pertanyaan Akan selalu saya nantikan dari kalian semua Sampai jumpa di video-video Selanjutnya Bagi anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sub indo by broth3rmax